Dan seorang balita di Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali menjadi korban serangan rabies dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun orang tua korban yang putus asa meminta pulang paksa. Dan hingga kini terdata 2.000 lebih warga Timur Tengah Selatan menjadi korban gigitan anjing dan 11 lainnya meninggal dunia. Diren Nanotech, bocah 5 tahun asal desa Baki, kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan terinfeksi virus rabies setelah digigit anjing peliharaan orang tuanya sekitar Maret 2023 lalu. Kini setelah 9 bulan berlalu, Diren telah menunjukkan gejala rabies seperti takut angin dan air hingga memuntahkan makanan. Tidak hanya itu, Diren juga menunjukkan gejala agresif, gelisah hingga melantur. Dengan adanya gejala, Diren akhirnya mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah Soe pada 2 Desember lalu. Namun setelah sempat dirawat beberapa jam, orang tua Diren memaksa membawanya pulang lantaran mengetahui tidak ada satupun obat yang bisa menyelamatkan nyawa Diren. Kepala Puskesmas Miki-Niki yang datang ke rumah Diren untuk melakukan pengawasan dan perawatan mengingatkan keluarga untuk menjaga kontak demi meminimalisir penelularan. Harapan kami ya, masuk rumah sakit sehingga ada pemantauan. Karena memang kalau pasien sudah bergejala, itu perlu dipantau karena risikonya cukup tinggi. Kasus gegitan pergejala rabies ini merupakan kasus pertama di desa Baki. Sementara itu, upaya pemulangan paksa Diren oleh orang tuanya disesalkan oleh pihak rumah sakit umum daerah Soe. Selain prihatin atas pemulangan paksa pasien bergejala rabies, petugas pun menyesalkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikat atau mengandangkan anjing peliharaan. Sejumlah faktor diakui petugas medis menjadi penghamat yang menyebabkan warga di pendalaman sulit mendapatkan vaksinasi anti rabies pada masa ideal karena kehabisan vaksin. Sementara masa KLB rabies masih tidak mampu menekan penyebaran dan penularan rabies karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran menceragat. Hingga 3 Desember 2023 tercatat 2.240 warga DTS di gigit HPR. Sebelas diantaranya meninggal dan satu orang sedang dirawat intensif. Chris Tongai, Nusa Tenggara Timur